Halo guys, ketemu lagi bersama saya Rohutan Sumatera, hari ini saya bakal ngajak kalian untuk menyusuri sungai di hutan, kayak apa sih ke suasana sungai hutan, ini semalam itu terjadi hujan ya, jadi debit air agak besar, kita ikuti aja ya kondisinya kayak apa, jadi kalian bisa lihat, kita ini berada di tepi sungai, jadi ini kalau batu-batunya banyak ya, ini batu-batunya kayak ada persegi-persegi gitu berlapisan, ini dari tempat yang tinggi kayak gitu ya, ini juga, ini harus hati-hati karena hujan semalam, jadi itunya ada licin, ada ini, kayak gini, lumut, itu guys, jadi di hutan pasti banyak bebatuan yang unik-unik dan sangat Masya Allah ya, amazing sekali, kita lanjut lagi terus ke bawah, ini karena air hujannya deras, jadi gak kedengaran sekali suara saya, jadi harus saya dekatin ke mulut, usahain kalau megang turun ke bawah dari batu, harus pegang kayak gini, dan kalau terjadi apa, slip, jadi kalian gak jatuh, jadi kita nebrangsan, kita lihat batu-batunya, besar-besar ya, usahakan, usahakan pakai celana, kita celana yang lebih enteng di saat melangkah, ini makin bawah kan semakin datar lokasinya kan, jadi di hutan tuh guys, jadi di hutan tuh ya, ke sananya kayak gitu, di bawahnya tuh kayak terang gitu, karena banyak daun-daun yang udah jatuh dari hutan, jadi kayak gini, ini ada sumber mata air dari atas lagi, makanya saya bilang, kalau kita di hutan mau cari air tuh cari yang situasinya kayak gini, berarti disitu turunnya, jadi dia makin lama makin ke bawah, sampai ketemu anak sungai kayak gini kan, lihat pohonnya besar nih, ini besar guys, ini, pohonnya besar kali, jadi kita lanjut lagi, disini, itu tadi guys, jadi kalau kita cari ikan ya, kalau saya lupa tadi, kalau cari ikan cari tempatnya kayak gitu, yang ada lubuk itu artinya lubuk, kalau lubuk itu biasanya ikannya ngumpul di sana semua, kalau masih jalur ini, yang terlalu dangkal, biasanya ikan-ikan kecil, tapi kalau ikan besar-besar di daerah sana itu, oke, kita lanjut lagi ke bawah, setelah banyaknya Anderson 00�10 00 321 00,000,000 bers pork cac skurup di sana, Hai sini udah mulai terang jadi kalau ada sisinya yang kosong kalau di dalam tadi itu masih terlalu apa masih terlalu gelap pokoknya beradu kalau disini udah terang terang ini ada juga tanaman Sambung bisa dimakan bunganya hai 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 ini udah mulai datar ya tapi kalau mau cari jalannya kayak gini nih kalau kalian udah dihutan bingung mau cari jalannya kemana lagi hai 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 kalau terus aja nanti lama-lama kita jauh semakin jauh jadi itu aja dulu guys perjalanan kita masih jauh ke bawah jadi biarlah lima menit dulu untuk jalan-jalan dihutan biar kalian tahu kayak apa keadaan sungai dihutan air nih untuk airnya cukup karena hujan semalamnya jadi airnya enggak keruh dikit tapi mungkin safety lah kalau dimasak ini selama airnya enggak berasa berbau itu aman keges kita nih mau balik lagi jadi jalurnya kayak gini nih kalau semakin ketepi hutan itu semak jadi harus waspada juga musti liati kita selamat menikmati ada burung ada burung butilang emas selamat menikmati dua buah kecil ini enak juga kayak beri kan tapi gak bisa bikin kenyang ini juga rotan rotan ini ada yang bisa bilang bisa dimakan umputnya tapi gak semua orang bisa makan karena menurut saya itu pahit lagi yang lain sama bisa kalau ada air bisa juga ini lagi musim buah banyak nih berinya kayak gini ini bisa nanti untuk atap kalau kita bikin rumah bukan bikin pondok di hutan di jalin ini bisa bikin pondok besok-besok di video besok-besok saya bakal kasih tau cara bikinnya ini rotannya udah mulai panjang ini rotan dari bawah tuh ini baru ke atas-atas baru ke sini banyak rotan ini rotan yang besar ini buat kail bisa juga nih alam udah nyiapin buat kita untuk kail nampak kan mancing garong iya iya ini bisa juga nih untuk ketajamannya lumayan ya itu bisa yang nantol juga nantol ya itu ini yang besar ternyata rotan besar tuh ke atas tuh di bawahnya yang bisa diambil itu di bawahnya aja kan dia belum nih nanti dia udah makin tua baru kurang-kurang kayak video saya sebelumnya kayak gitu tuh ambil ini kayak daun apa tuh namanya yang harum vanille mirip vanille kan tapi enggak kayaknya oke kita sampai sampai guys sampai keluar kita nih sepi hutannya nih sekarang cuman itu wear-wear yang banyak itu saya bilang tadi kalau di kaki hutan tuh dia semak kali kayak gini nih tapi kalau dalam hutan terang malahan ini tajam nih guys bahaya nih kalau disenggol dari bawah ke atas ini robek juga nih kulit namanya disini syani enggak tahu tempat kalian apa ini tajam nih bahaya kayak gini nih merobos jalan gitu oh iya guys ini bisa dimakan nih guys buah ini loh aduh mantap kan daunnya kayak gini nih tapi ini wah hati-hati nih duri nih semua tuh duri semua jadi ini buahnya kayak beri kan redberry nih redberry cantik kan ini juga nih ini cukup manis tapi ya duri itu tuh ini manis kayak gara rasa-rasa strawberry itu ya cuman dia harus hati-hati ada durinya banyak mungkin dia tahu ini karena manis ya dikasih duri banyak waduh ini masih panjang lagi nih ini yang syani tadi yang tajam tadi nih makanya kalau di hutan ya minimal parangnya tuh panjangnya 30 cm atau 50 cm lah 50 nih panjang 50 cm jadi kalau pas lagi nebang kayak gini untuk ketemu binatang buas ini jaraknya cukup jauh jadi kalau pendek mana tangan yang kena buas talimu Oke, kita sampai keluar Sampai di luar kita Tadi waktunya pulang Besok masuk hutan lagi Sampai jumpa Jangan lupa like dan subscribe youtube saya Terima kasih